. Seorang anggota polisi lalu lintas Polantas meneriaki rekannya yang mengendarai mobil patwal. Pasalnya, polisi yang mengendarai mobil patwal tersebut, nyaris rempet rangkaian perjalanan delegasi negara Laos, yang menjadi peserta KTT ASEAN ke-43. Insiden tersebut terjadi saat rombongan delegasi Laos, melaju di Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat. Setibanya di Kolong Semanggi, mendadak muncul mobil patwal dari arah kiri, lajur tembusan dari Jalan Gatot Subroto. Mobil patroli itu, langsung diteriaki untuk berhenti ke bahu jalan, karena rombongan Laos sedang melintas. Direktur lalu lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, yang ada di lokasi Reflek meneriaki mobil patroli tersebut dengan kata, kasar, hingga akhirnya mobil patwal itu menepi, sampai rombongan Laos melintas. Kombes Pol Latif, membenarkan adanya peristiwa tersebut yang terjadi pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023 sore, di mana delegasi Laos baru selesai mengikuti acara di kawasan GBK, dan hendak kembali ke penginapan. Jadi setelah itu, patwal langsung minggir berhenti. Memang anggotanya saat itu mau masuk Jalan Jenderal Sudirman, tapi tidak melihat rombongan Laos melintas, katanya, Kamis, tanggal 8 September tahun 2023. Polisi patwal itu lanjutnya, hendak bertugas mengamankan Presiden Joko Widodo, sehingga berpindah pos. Bukan karena sengaja tapi dia terburu-buru karena dia punya tanggung jawab mau mengamankan jalur Presiden kita, ungkapnya.